Terima kasih Anda masih bersama kami. Lebih dari 4.000 ogogo-ogogo akan diarak menjelang perayaan nyepi di Bali. Ogogo-ogo ini dipercaya mampu membuang energi negatif sebelum pelaksanaan nyepi besok. Beragam bentuk ogogo-ogo atau patung raksasa berwujud menyeramkan berjajar di Balai Banjar dan Pasar Bali. Mereka akan diarak selasa malam sebagai bagian upacara pengerupukan menjelang perayaan nyepi. Ada lebih dari 800 ogogo-ogo yang akan diarak di kota dan pasar. Ini adalah jumlah terbanyak dari seluruh wilayah Bali. Mereka akan diarak melintasi jalan-jalan protokol sebagai ritual mengusir buta kala atau energi negatif sebelum umat Hindu menjalani catur berata penyepian. Segala sifat yang menyeramkan itu dianggap sebagai sifat raksasa. Sehingga ogogo-ogo tidak ada yang tidak menyeramkan. Itulah yang digunakan sebagai simbol segala sesuatu yang beraspek negatif. Agar dinetralisir supaya menjadi aspek yang positif. Seluruh ogogo ini hasil karya para pemuda banjar yang dibuat selama beberapa minggu. Warga pun antusias menyambut pawai ogogo terlebih bentuk mereka semakin bervariasi. Dalam upacara pengerupukan ada lebih dari 4.900an ogogo yang akan diarak di Bali. Pawai akan berlangsung selasa sore hingga tengah malam nanti. Tak hanya sebagai bagian ritual jelang nyepi, kreasi ogogo juga dilombakan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas pemuda banjar. Muhammad Hazanuddin melaporkan untuk NET.